Gue pasti, gue akan membahas sedang. Yang pasti mereka tetap di top performance mereka lah. Masih yang sekarang kuat banget, segala macem. Biar pas kita kalahin, gak ada alasan. Kita lihat aja nanti. Mungkin lagi gue pas lawannya review. RQ VS Onyx. Gimana ya ngomongnya? Tapi kalau kata Sonic sih a.k.a. Ultra Seblak. Tunggu kairi gue main. Ya gimana ya? Lag 1 katanya alasannya kairi gak main. Bahkan Albert sampe dihujat. Terus di lag 2, kairi udah main nih. Tapi kok... Telur lagi. Cocok sih buat bahan sebelak. Mau alasan apa lagi coba? Lutfi. Butch. Oh ini kaget. Tapi terlepas dari gue semua. Match ini sih gila anjay slebel co. Udah berhasil final MPL. Sejauh gue nonton MPL season 14. Kayaknya ini match yang paling berkelas sih. Kita tuh kayak disadarkan kembali. Soal level perbedaan match papan atas dan papan bawah. Apalagi game 1. Tegang parah co. Bikin jantung kakak normal. Untungnya ada sut-sul linggir. Atau mungkin ini saatnya. Atau bahkan begini. Tapi takut ding. Ntar gue disuruh 2 matchnya dulu. Namun begitulah adanya. Player yang paling bersinar di game ini menurut gue ya. Skylar dan Shuchujin. Khususnya Ling dari Shuchujin. Bener-bener bikin gue langsung pensi main Ling. Fun fact. Ternyata Ling bukan milik Albert lagi. Terlengkap rasanya kalau gue gak berjual-jual ria di match Reki versus Onik. Tapi gue bakal singkat aja. Karena gue juga bukan siapa-siapa. Cuma pelancong MPL. Yang suka menyaksikan keseluruhan dari MPL ke MPL. Keseluruhan dari MPL ke Liga Tari. Ditambah rasa seneng gue sebagai Kingdom. Melihat Reki menang 2-0 lagi. Melawan Acil. Eh maksudnya Onik. Jadi ya kalau gak suka ya. Nice try. Dan mohon maaf lahir dan batin. Ada beberapa momen yang gue abadikan. Boleh dari yang gue liat. Dan juga reaksi para streamer. Jadi check it out. Game 1. Game 25 menit. Game yang cukup panjang. Ya bisa dibilang Reki comeback di game ini. Karena ya lihat aja. Namun Reki berhasil membalikkan keadaan. Blunder demi blunder dilakukan Onik. Yang pertama blunder dari Kalfi Winata. Ya namanya juga cewek. Gue yang awalnya lemas. Langsung semangat melihat plus 1 gerakan mobil cewek. Ya gimana. Kondisi lebih tertekan. Terus dapet killnya seorang god laner. Sering-sering aja sih wek. Menjauh. Zoning out. Bahkan sekarang mitnya terbuka. Oke terbukalah sudah dan harusnya. Cewek blunder. Cewek blunder. Nah nah nah. Nice cewek. Nice wek. Blunder nah nah. Itu yang kita tunggu dari lu wek. Zoning out. Blunder masang tetap hancur juga whatever memang. Eits. Clear gak? Gua ga clear jing. Cewek. Oh. Lo 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 lo. Hati hati. Awal dari Kancuran tadi lo bermain kayak gitu. Zoning out. Bahkan sekarang mitnya terbuka. Oke terbbukalah sudah aman-sya. Gila restnya aja. Restnya aja mah gila-gila. Oke CW terlalu gokil. selanjutnya adalah momennya. Momen comeback. Momen dimana gue pertama kali teriak di game ini, puncak kebunteran. Ya gimana cok, kali ini dapetnya Kyrie, yang dapet Shushushin lagi, ditambah shutdown, pecah tuh celengan gold. Di momen ini Skylar sama Shushushin gila banget sih, game sense nya geget cok. Mereka bener-bener tau waktu buat balikin momen, bahkan dengan hanya mereka berdua. Setelah Kyrie tershutdown, rata semua daunik. Kiboy aja sampe ulti dirinya sendiri. Kiboy hilang empat, hilang dari Onyx. Terus dapet buff, terus dapet buff. Eh dapet deh, dapet deh. Eh enggak deh, enggak, enggak, enggak. Udah ada 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 yang luarência dengan sekarang? Oh, itu baru. Terus dari sini. Lerar! 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 Udah ada yang luar biasa, pola-bara. Kira, matai, matai, matai! Kenapa kembalakan ini sama dengan aku? Matar! Kiboy hilang empat. Hilang dari Onyx. yang membuat team fight sorry sorry apa lagi sempat banget gila waduh eh Skyler mati Kyrie Kyrie mati Skyler Skyler itu dia 2 deep bro 2 deep gelos Skyler guys 2 deep lagi-lagi guys kan awal dari kehancuran kan mulai eh iya kiboy kiboy kok malah kenapa mati gini ya wah ini selama Kyrie nya belum mati susah selama Kyrie nya belum mati susah banget ini waduh restnya masih dong restnya mati Kyrie nya mati Kyrie nya mati Kyrie nya mati Kyrie nya mati kebalik kegajaan dan Zansia juga terimu untuk bisa pilih kemana tapi sekarang Skyler bedar-bedar menunggu sekalanya gak bisa apa-apa Kyrie nya guys cuma ganteng doang itu guys wah nice Kyrie nya mati selanjutnya adalah momen yang sangat berkesan momen yang sangat langka dan momen terkeren dari kedua jungler ini gue gak tau gimana ceritanya ya tiba-tiba semua dibantai sama kedua jungler ini Kyrie rata di belakang erat si susu jin ratain belakang onik gokil anjir bisa sama gitu otaknya gaya permainannya mungkin gue juga ngerasain hal yang sama dengan kalian gila dibantai Kyrie gila mania lemes gak sih eh tapi ternyata susu jin yang gak mau kalah dan gue disini cuma bisa ngomong mati mati nice ler aduh itu woy nah nah nice banget ler pelan 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 anjing Kyrie ringer wah oh my god oh my god oh my god oh my god gila eh eh rest wait Skyler Fritz Skyler 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 kok gak kehit gak ada ulti kah gila 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 Kyrie ah ah Kyrie oh my god oh gila restnya gagal dan sekarang ada sebuah aksi pebalasan yang harus dilakukan wak gila jok kalian lihat guys wak 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 kairi oh my god jok 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 selanjutnya ini menurut gue ya overall gue ngeliat kyrie di game ini nafsu parah sih ya kita semua tau kalo playstyle kyrie emang agresif terbukti kan di awal-awal game bahkan sampe maniac tapi lama kelamaan ini orang kok jadi mukil ya kayak lost control gitu apa star syndrome atau panas pengen ketemu erky ya di dua momen ini keliatan banget sih membawa bibutannya yang pertama bermula dari inisiasi erky yang berhasil dibalikin onyx yang begitu saya revitalize langsung dibuka tapi setidaknya mereka terlihat restnya berhasil mengantarkan satu pun dimana itu adalah hidong dan bahkan erky udah mati dua loh tapi bro tidak mau berhenti disitu dia masuk tuh ke turret ya ente sat down lagi korban di dalam bertempuran wah langsung dia keroy apa gitu kaiting kaiting awas restnya awas restnya eh udah dapet ke sana kan wits wits kiboy peluk puset 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 perangnya mana nih perangnya dia dikrok-krok jing kairi ah kairi wah mati kan gak cukup kan damagenya ke belakangnya guys kairinya kailah level 4 belaknya woi mati aduh langsung dibuka tapi setidaknya mereka terlihat restnya yang kedua menurut gue lumayan aneh sih disini rest udah miss ulti dan mati lihat tuh temen-temennya mundur semua tapi bro berfikir tidak berhenti sampai disitu lagi bro maju dong demi buat kill ruby idong alim banget nih sampe buang play 3 temen-temen yang lainnya cuma bisa ngeliatin bingung juga cowok mau backup dimana yaudah ente lagi gue pas nonton sempet bingung ini kairi kenapa ya disamping itu tentunya dengan sangat jelas gue seneng aja sekelas kairi bisa ngelakuin gerakan-gerakan tambahan udah gila kairi oke 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 バイ nah kairi mati mati gila 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 nice 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 ini dia Nah selanjutnya adalah main karakter di video ini Momen Ling Su Chujin Yang pertama yang paling gila Momen tergila di match ini Momen yang bikin kita semua berteriak Momen Su Chujin selamat dengan darah setes Bermula dari Su Chujin yang mau clear wave Eh tiba-tiba di burst sama cewek Sekarat banget tuh Tapi Su Chujin tenang banget Go check sans Kena turet Terus ternyata ultinya spawn dong Ulti ki boy sih bikin makin-makin meledak nih jantung Untungnya miss dikit Terus dapet darah dari jungle Dan akhirnya selamat Gue yang nonton aja langsung bergejolak nih jantung Ini tegang banget co Mana kalau mati ada lost ya kan Dan mekanik linknya jempol sih Kalau gue punya seribu jempol Gue kasih semua dah ke Lu Chujin Oh Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar sakit banget Weh 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 diunggulkan karena akhirnya lagi mati tuh makanya RQ yang berkenang lor tiba-tiba Skylar dan Daeran diper sama cewek tersisa link dan itu link di tangan Sujujin super satisfying anjir bisa gitu cok diratain tuh sama Sujujin tapi tiba-tiba resnya dateng dengan kecepatan tangan 9kg Sujujin beli imo dong namun stansya bener-bener bisa kabur dengan segal upaya tapi akhirnya Sujujin tersub down Sujujin akhirnya berhasil ditumbangkan nah mati lagi Kak Anjir weh, we lord away retri dapet-dapet oh my god res, tae banget res imo, 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 imo jangan, jangan astagfirullahaladz berhasil ditumbangkan oh my god Sujujin akhirnya berhasil ditumbangkan aduh, learnya ke atas tadi ya astagfirullahaladz kelawan empat Skylar menemukan aduh, gak ada puri mundur gak sih nice wih anjing seru banget anjing seru banget anjing anjing eh cewek, gila cewek we, we, buset log dah Sujujin goblok gila Sujujin goblok guys eh eh gelok Sujujin awas kata maafnya goblokin ntar Sujujin ah aku udah GG banget sih anjir cok gila Sujujin guys eh eh Skylar eh Keyboy link 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 wah hampir Sujujin guys cewek cewek wah anjing mahal Sujujin guys pede guys gak ada kaya nih guys bisa guys pasti guys tapi mereka masih cukup berani untuk berada di bagian terdepan tapi Shaddam menerciptam banget tuh sekarang coba lihat ada Tepe Sobler sedikit lagi tapi Sujujin benar-benar berubah sekarang wajib gila Sujujin cok aduh teranggal udah jadi kuangkan desans ya sedikit lagi di kata gak mati tapi terpacala sudah sekarang immortal di dalam turunan Sujujin dan juga resya tidak ingin melepaskan tapi Sujujin finally berhasil wajib sujujin sangat sangat menarik Sujujin tapi gila cok terima begitu banyak debes yang masuk menarap tu puja Tepe Sobler ke tempat yang berbeda dariannya udah ke tempat yang berbeda kairinya selamat Pakat Sujujin masih bersen bunyi terlebih tak puluh sumpah guys gendong itu bukan main-main guys deril gendong game kali ini 2 melawan 4 Skylar menemukan sas sakit banget tapi Skylar tiga kuin dan Kiboy seperti yang Kiboy tidak akan kuat untuk Kiboy menerima begitu banyak ke tempat yang masuk guys lord guys guys coba guys guys coba RICE diamankan oleh cewek menyahari support dan masih immortal immortal pecah immortal pecah Skylar dibagai belakang merah susu dikecew buat RICE juga gak kalah tegangnya gimana gak tegang di Warlord sucijinnya kena duluan dan mau kat untungnya Light Dairon yang dapet Lord dan untungnya lagi Onyx diratain tuh sama player aqui yang lain menisahkan Sans seorang gue yang awalnya ragu buat langsung end tiba-tiba setelah melihat Sans ditumpangkan dengan mudah gue langsung yakin kalau ini end dan game gila ini berakhir dibenarkan RRQ seketika jantung langsung tenang gila sih ini roster udah kebantai di early tenang banget cok buat balikin apalagi linknya RRQ RRQ menunjukkan bahwa Sang Rajalah yang bisa menguasai game pertama early game mereka fall off aduh 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 Skylar Free Skylar Free Nice Sabar 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 Wey Nice RRQ Menang Menang Tersisa Direm Cok Direm Cok Tersisa Enenenenenenenen Bro Enen Bro Tersisa Unterschied Anjin Kepala RRQ 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 Biet q Eh gak coca kemana itu Wah mati di Gelo di ren Gelo Gelo N kah Wah N si Anjir Match up perang apa tuh guys Anjir di ren Wah meninggal guys Gila co Gelo What a match bro What a match Jantung apa Burung gue agak aman co Tontonnya Tai Tai Resnya mati Tai ada aja sih Immortal apaan Tai immortal mulu Tai Dairon Berhasil Menjapkan Lord tersebut Dairon let's go Oh my god Berhasil Diancurkan Tertis Menang Ayo boss End guys End guys Anjir Bukankah Gatitau Let's go Let's go Menjadi Kebenaran untuk keraja Dari segala raja Gila Gila Game apa ini guys Gila gue sangat bersyukur gue nonton ini live Gila Game 2 Tim sekilas onyx bisa di kalahkan 13 menit Menurut gue Ada 2 tipe kemenangan di alarki Kalau gak menang comeback Ya menang gampang Game ini kata gue sih soal draft Asli Ini cost draftnya sih di luar nalar Bener-bener inovatif Kayak ayak yang sekarang tuh bisa mainin draft apa aja Bisa dibilang sih onyx outplay draft ya Dengan adanya combo ixia Matilda Dan yufe Coba gue bahas singkat Dari draft Walaupun ada roger Tapi power air key Kuat di legend Sementara Onyx yang pegang early nya Buat gamenya sih onyx udah coba buat menangin early ya Bahkan skylar sampe mati 2 kali tuh Tapi ada blunder lagi di one mid lane Disiplin onyx kemana ya Dilemparkan lagi ke bagian belakang Dan sekarang ada pergerakan sepertinya Namun salah tendang dan membuat Resnya pun langsung menghilang di area tersebut Bahkan baru terlihat ada 1 like Dari situ daerah key dapet kontrol gamenya Dan bahkan bisa dibilang Ereki malah yang pegang limit gamenya Walaupun sempat ada insiden Yang memang sudah sangat solid Rating point Ada sebuah pergerakan dari daerah Juga pain Nostless dikeluarkan Tapi kali ini Daerah menjadi korban Coba lihat resnya Tentang di bagian belakang Dilarangkan Kejauh 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 Ada sepertinya Dan mereka sepertinya Mereka Badar Mencoba Dan seperti Dan mereka Gagal Freak Skylar Masih Duwung band akhirnya maksa gini, bukannya yang sering altering. Mantap RRQ, bisa N kan? Bisa N, Ler? Bisa Cuk? Bisa Cuk? N Cuk? Astagfirullahaladzim Masih bisa bertahan, Raja Wangit. Mereka bertahan dengan satu tetes. Darat terakhir dari base mereka. Dan membuat RRQ gagal menutup match kali ini. Sampai mengorbankan Flicker dari Skylar. Anjir, RRQ mau nggak engage. RRQ mau nggak engage. Mereka sepertinya masih bisa mempertahankan dari Skylar. Mereka benar-benar mencoba. Dan sepertinya mereka gagal kali ini. Tapi Skylar masih gagal. Masih bisa bertahan. Raja Wangit. Mereka bertahan dengan satu tetes. Darat terakhir dari base mereka. Dan membuat RRQ. Gua jadi inget alter Riko, taai. Tapi itu nggak ngerubah apa-apa. Res nge-vlog. Sans ngapain. CW vs Everybody. Dan Nolan Katnit. Kemenangan di game 2. Tetep pada kubu RRQ. Masih berjuang. Dan kaini. Nggak bisa dikong. Diperbolehkan pulang. Dan game harusnya bisa ditutup. Sang Raja. Dari segala Raja membuktikan. Bahwa Raja Langit. Yang bisa dikalahkan 2-0. Ini ilmu sokta gua aja ya. Dan tentunya no offense ya. Gua berani jamin sih. Anggep aja Onik yang pegang kendali. Bahkan snowball. Dengan draft dan hero Onik. Gua tetep pegang draft LRQ. Bukan tanpa alasan. Ini trio kuat banget di war besar. Apalagi war di high ground. Lu taruh mereka di war besar. Misal title atau wars. Anggep war 5 vs 5. Mau di early game. Mau di mid game. Mau di late game. Gua yakin RK yang menang. Dengan hero kayak gitu. Onik sekali masuk war besar. Bubar. Menurut gua Onik cuma bisa ngambil pick off. Sampai snowball. Tapi hero nya juga nanggung sih. Mau main offensive di awal. Tapi damage nya cuma nolan. Mungkin coachnya lagi lelah. Atau ini dari coach Adi. Nice banget Reyes. Sering-sering kayak gitu ya Reyes nya. Sering-sering ya. Gnjen. Swaking beverly. Oui sabar-sabar. Sunshine upside. Rahul. Kejar 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 kejar. Nice. Nois. N atas N atas Diren gagalin tele GGG bro GGG bro 2-0 Resnya mati Let's go Balikin lagi guys Gue yakin banget udah pasti menang Gue yakin banget Jauh banget guys Jauh banget guys Jauh banget ini statistiknya parah Wah jauh 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 ini anjing Jauh Kalian liat Dairon Lagi Riko-riko lesi Raja Bisa ditutup Sang Raja Dari segala Raja Membuktikan Odek Dikalahkan 13 menit 13 menit Kita terkuat sekarang guys Kita terkuat sekarang Wiva hierarchy guys Tetap Ini proyek pembangunan sih udah terlihat sangat nyata ya 2 kali menang melawan Raja Liga Tarni Kami butuh tweet Adi gak sih? Sutsujin 2 lag kamu ngadepin Ini bisa dibilang salah 2 jungler yang terbaik di MPL Indonesia Dan kamu ngalahin keduanya Ngalahin Albert Ngalahin Kyrie Ini Ini Apa yang terjadi? Gak tau sih Gue fokus ke diriku aja Aku Berlutut Tidak akan Dingin Tetapi tidak kejam Kesendirian Adalah teman terbaikku Eh min Emang ada yatim yang kalah terus?